Halo guys, jangan lupa ya, subscribe, like, terus share, itu lucu-lucu gaming, oke? Jangan lupa kalian like, pokoknya, jangan lupa. Terus jangan lupa subscribe, oke? Jancok abe. Halo, ketemu lagi di LLG. Kita kembali lagi di hari kedua, minggu pertama, regular season MPL season 5. Selama 2 bulan ke depan, LLG akan terus kasih info update seputar MPL season 5, karena LLG resmi jadi official media partner dari MPL season 5. Kali ini, di match pertama ada BK Tron melawan Onyx. Di match selanjutnya, ada El Clasico Evos vs RRQ. Dan di pertandingan terakhir, ada Geek Fam melawan Alter Ego. Dan seperti biasa guys, ada interview dari berbagai pro player setelah pertandingan berlangsung. Untuk itu, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, lucu-lucu gaming ya. Di pertandingan pertama, Onyx melawan BK Tron. Game pertama, Drian dengan Cloud-nya berhasil tampil gemilang dan membuat Onyx berhasil mengamankan poin di game pertama. Skor 1-0 untuk kemenangan Onyx. Selanjutnya, di game kedua, Onyx mengganti rosternya, Sasa masuk menggantikan RASDA 5. BK Tron berhasil menyamakan kedudukan setelah terjadi wipeout dan skor menjadi satu sama. Masuk ke game ketiga. Tidak disangka-sangka, BK Tron berhasil membantai Onyx dengan jumlah kill dan BK Tron memastikan kemenangan dua kali berturut-turut. Skor menjadi 2-1 untuk kemenangan BK Tron. Rahasia apa yang bisa membuat BK Tron menang dan respon mereka terhadap Alter Ego yang menurut mereka cupu? Berikut cuplikan interview dari Kei dan Warlord. Yang sudah dipersiapkan paling, ya kita latihan minimal sehari biasa 3 kali. 3 kali itu, maksudnya 1 kali latihan itu kita bisa sampai 5 atau 6 game gitu kita latihan. Lawan-lawan tim luar, kita kayak scrim terus, latihan terus. Gitu sih. Meningkat. Kita super big hitter walaupun kalah atau menang. Kalau kalah menang itu hal biasa. Kelasan onyx sih. Tapi kemarin Alter Ego sepertinya beranggap bacot. Iya bacot. Tapi tetap lebih kelasan ya, buat sih. Alter Ego juga unik. Iya. Karena cupu. Di pertandingan kedua, yang kalian tunggu-tunggu, El Clasico, Evos melawan RRQ. Masuk ke game pertama, pertandingan saling jual beli serang dan akhirnya RRQ berhasil mencuri poin dari tuan rumah Evos dengan membawa pertandingan sampai ke late game. Skor 1-0 untuk RRQ. Di game kedua, lagi-lagi RRQ mengakhiri pertandingan dengan kemenangan. Whisking dengan karinya berhasil tampil gemilang di depan supporter RRQ yang tidak kalah banyaknya dengan supporter Evos. Dengan hasil ini, RRQ berhasil memecahkan hasil buruk ketika melawan Evos. Khususnya di akhir tahun 2019 kemarin dengan kalah dua kali bertur-tur di ajang kompetisi yang berbeda. Berikut cuplikan dari Whisking yang tampil gemilang saat melawan Evos dengan carry-nya. Kalau sebenarnya ada perasaan RRQ sekarang, setelah kelambangan RRQ 2-0, kalau di jarak lain panjang banget, kemarin mungkin di jatah-jatah RRQ. Tapi sekarang RRQ 2-0 ini, apa statement dari RRQ MPL? Bagi gue sih, dengan line-up kayak gini, kita mungkin kuat banget. Emang sebenarnya udah tersedia juga dari kemarin juga setelah MBL Zenon 4 kelar kayak gitu. Jadi kita udah, kemestri kita tuh udah lama gitu sebenarnya. Jadi gampang. Ya, sebenarnya juga kan skotnya baru, Evos juga baru. Kalau dibandingin sama musim kemarin, skot Evos sekarang sebenarnya gimana lebih gampang? Gampang, gak tau gak? Mungkin, apa ya, bagi gue mereka tuh, mungkin ya kemestri belum dapat aja gitu. Kemestri belum dapat. Kita sih persiapan ya seperti biasa ya, tim biasa kayak kita latihan doang, skrim. Tapi yang penting kita tuh, apa ya, yang penting kita suka nonton bareng gitu aja. Iya, kita nonton bareng, setiap hari nonton, pokoknya bareng-bareng gitu. Makanya kemestri jadi kayak menjadi gitu. Jadi, persiapannya itu ya cuma latihan, skrim doang, itu aja biasa aja. Apa roster yang RRK sekarang ini sudah fix apa masih berada pergantian roll? Buat sekarang sih emang fix sih. Ya, fix. Tadi kan lu mau fix. Tapi itu nih, apa namanya? Ini siapa nanti disiapin apa? Emang kita punya strut kita sendiri. Kan kemarin ya, mengerjalan tadi tahunnya, Evos apa ini salah satu? Motivasi mana sih, jadi ga apa RRK? Ya, bagi gua sih gitu. Emang cita-cita gua emang mau kalahin Evos gitu. Gitu gitu. Gitu, gimana lu kecewaan ga sih, Donky dan orang yang mau main lagi? Gua sih berharap mereka main sebenarnya. Soalnya gua mau kalahin mereka. Tantangin dong dengan cara langsung buat Donky orang? Gua harap Donky kalo kita ketemu lagi, Donky main lagi lah lu gua. Soalnya gua mau kalahin Donky. Terus buat fans RRK? Buat para-pada fans RRK, gua harap fans RRK sekarang bisa support gua. Apa ya? Jangan terlalu meremehkan gitu lah. Gitu aja. Hasil ini membuat prediksi LLG pada postingan video sebelumnya bener ya guys. Hmm, cek aja link ini. Lanjut di pertandingan terakhir. Mempertemukan Geek Fam ID melawan Alter Ego. Di game pertama, Alter Ego sudah belajar dari pertandingan sebelumnya yang kalah dari Onyx. Sally Boy dengan linknya yang ga ada obat berhasil memberi kemenangan untuk Alter Ego. Skor 1-0 untuk Alter Ego. Di game kedua, Big Aetron kembali melepas link kepada Sally Boy. Dan terbukti Sally Boy lagi-lagi sangat merepotkan pertahanan dari Geek Fam. Skor 2-0 untuk kemenangan Alter Ego. Tadi kayaknya ga ada perlawanan yang berarti. Itu... Gimana tuh selama jalannya pertandingan? Berikut cuplikan ingerti dari Sally Boy dan LLG. Karena si Sally Boy udah pake link. Kita pasti auto-win. Enggak, enggak gitu. Sebenarnya kita udah... Udah... Menata draft, terus kayak predisi-predisi itu. Untuk pener-pener semua. Enggak, enggak demi. Jadi, muncul, eh, lancar-lancar caranya memang. Itu Hero Link tuh udah... Apa namanya kan biasanya kan... Sally Boy kan terkenalnya sama Smeralda atau apa. Mesim ini, season ini... Hero Link tuh di fokusin sama Sally Boy apa Kim Ayo? Ehm, buat dari aku sih sebenarnya enggak juga. Soalnya aku cuma kebutuhan tim aja ya, jadi kebutuhan yang sih. Sebenarnya ini juga. Yang penting sama DPI gitu. Berarti tergantung trafiknya ya? Iya. Tapi tadi ada kajak, ada joklat. Kenapa berangkat? Ya, pokoknya soalnya kita udah dapet DPI-nya. Tidak ada joklat. Iya. Tapi kemarin Altarigo senang itu. Bacot. Iya, bacot. Tapi tetap lebih rasa. Berarti... Emang berusaha Altarigo tuh lebih unik. Iya. Aratannya? Karena joklat. Yaudah, tergantung. Biar dia senang. Biar dia seneng. Kalau untuk match kedua nanti bakal kalian bawa nggak ya? Maksudnya dari NKL season 4 persaingan udah kelihatan sebenernya. Season 5 di week 1 langsung kelihatan. Kan masih akan ada pertemuan kedua nih. Berani statement 2-0 nggak? 2-0. 2-0 dalam. Jangan hampir kalian lo luas play-off. 2-0 nggak? Mereka nggak lo luas play-off. Buatnya? Lihat-lihat aja lah. Apa namanya, pas lagi kedua tuh jangan sedih gitu. Jangan kayak play-off gitu. Kan pria peteng. Jangan sampe nangis gitu. Terus apa namanya? Pasti kan EVOS semangatnya, motivasinya gede nih. Buat ngalahin kalian. Balas dendam kan apa lagi. Nah itu ada persiapan khusus atau gimana? Pasti ada lah. Pasti ada. Kalau Link di band? Baunya, punya gameplay-game yang banyak sih. Eh, yang banyak lah. Nggak cuma Link doang gitu. Kalau Link di band kayak Cili Boy. Oh iya, terus sama rosternya, apa namanya? Ini bakal rosternya bakal fix udah kalian-kalian ini atau ada nanti? Ada rotasi? Mungkin ada. Mungkin ada yang ada pergantian antara faktor kita yang untuk langsung. Tapi nggak tahu wakannya. Mungkinan ada. Gimana guys? Seru kan? Apalagi ada interview eksklusif yang kalian nggak tahu di belakang layar dan bisa buat kalian nggak penasaran lagi. Oke, segitu aja guys info update mengenai MPL Season 5 kali ini. Jangan lupa untuk terus support LG dengan cara like video ini, komen, dan tentunya di subscribe ya guys. See you! Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax